Yang jadi masalah buat resah itu adanya, tadi, arahan ke pembrandingan pribadi. Pertama sini PLT, entah dari singgata nama, entah dari warna. Yang tadi, Pak Gakas, dikatakan tadi, ya jangan nebeng lah, jangan nebeng lah, kayak gitu. Kudulnya, tidak boleh ada mastri di situ. Tapi yang paling patah, pencopotan oleh TKK itu sangat menyalahi, karena satu PLT itu tugasnya kan. IniJabar.com, portal berita. Kita lihat konten ya, semua bagus ya. Dan terlepas dari, apakah ada di APBD atau tidak ya, karena saya juga belum cek. Tapi selama ini kan memang sistem pengambilan itu sudah berondongan. Nah yang jadi masalah buat resah itu adanya, tadi, arahan ke pembrandingan pribadi. Pertama sini PLT, entah dari singgata nama, entah dari warna tadi. Pak Gakas, dikatakan tadi, ya jangan nebeng lah, kayak gitu ya. Entah itu apa, ini namanya, ilmu branding kan pasti mencari celah gitu. Jadi kalau saya lihat word itu ya udah e-catching gitu. Jadi sebaiknya, sebaiknya harusnya diperbaiki, dievaluasi di pemerintah. Karena kalau yang dipanggil tadi itu kan sebagai pelaksana. Nah, jadi gimana atasnya, nah jadi lebih bijaksana lah dalam memberi nama. Kalau nama saya juga gak akan mungkin, kan itu kan norak kayak gitu ya, pribadi gitu. Lebay ya Bu ya? Lebay. Akhirnya udah jangan membuat resah aja. Branding mah udah ketahuan aja, kita mah bukan anak kecil. Kita mah bukan anak kecil. Ini dari satu perkanyaan, itu namanya master, master kesapa warna ini. Dengar pendapat, Komisi Satu Di Amerikasi dengan Busekda, Dinas Komimpo, dan 12 Camat Soekota Bekasi berkaitan dengan program master kesapa warga yang tidak konek, malah di sisi bawahnya masyarakat terkoneksi. Nah ini persoalannya, programnya menurut kami itu baik. Namun demikian, judulnya, master. Master ini kan masih PLT. Kalau kita lihat lagi, bicara saudara Tri Adianto sebagai PLT, masih PLT. Sementara pemerintah Kota Bekasi masih pentri. Pepen Rahmat Ependi. Dia bisa melakukan itu apabila, apabila nanti sudah definitif. Nah, definitif pun menurut saya itu disinyalir. Patut diduga ada kampanye berselubung menggunakan dana APG. Kan kalau saya taunya kan supporting aja pada saat bila menanyakan mau menyampaikan penyerangkaan pemerintahan kepada masyarakat melalui Zoom Meeting dan Youtube. Kita fasilitasi gitu. Saya kan konfirmasi ke beliau. Kalau soal penamaan tadi, memang usulan PLT atau dari inisiatif sekda ini? Secara rinci sih saya sih belum ini ya. Tapi untuk yang programnya ya, itu dari beliau. Kalau penamaannya? Saya belum bisa kita pastiin nanti. Tadi di forum Pak Ahudi bilang? Ya untuk programnya. Untuk programnya. Kan untuk programnya ini kan programnya nih. Karena program itu ada nama. Ada usulan dari Komisi 1 ya. Cukup namanya masyarakat terkoneksi aja gitu Pak? Nah itu mungkin nanti kita sampaikan mulai di sekitar video. Karena kalau lihat dari program ini tadi disampaikan udah emang bagusnya menunggu. Itu mungkin dari sisi judul yang bisa menaksikan lainnya dari masyarakat. Rekomendasi kami Komisi 1D Periode Kota Bekasi. Programnya tetap berjalan, berubah judulnya. Tidak boleh ada Mastri di situ. Tidak boleh ada nama person. Terus ke tindak lanjutnya setelah rekomendasi apakah PLT akan dipanggil? Kita lihat aturannya. Kalau memang ada rencana nanti aturannya PLT akan dipanggil ke Komisi 1 itu akan kita panggil lah. Akan kita panggil lah. Kalau dibilang bukan pemasangan, ya kan? Kenapa masih ada? Kenapa masih ada? Jadi itu tetap bahwa itu memang beda bersamaan. Nah ini pemasangan, ini pencopotan. Tapi yang paling fatal pencopotan oleh TKK itu sangat menyalahi. Karena satu LPT itu tugasnya kan? Terus pakai seragam. Kita ini kotak dekat ibu kota, tapi terus memperlakukan penegakan disiplin kok. Main-main gitu loh. Itu aja penegakan disiplin, main-main. Terus tindakan dengan dia sepertinya. Nah itu kan kemarin klarifikasinya, intinya itu bener nggak sih TKK itu, apa namanya yang melakukan itu, ya Pak Ketua sampein itu, pembinaannya mau seperti apa gitu. Kalau saya sih ya, kemarin itu sudah menyampaikan kan, kalau memang TKK seperti itu ya di-evaluah. Ya, kemarin mau mau saya sudah lepas tuh. Karena besok ke depan itu pemerintah kota daerah, itu dengan ada undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang kemarin kita ikut adeksi, itu sangat manat memukul pendapatan kota Bekasi. Maska kota Bekasi Terima kasih telah menonton